Hai semakin tuh hari ini parietas duri hitam sahabat duri hitam daunnya cekung dan kasar ini tanda-tanda duri hitam ini cekung begini ya sahabat cekung hidup duri hitam tapi ini biasa duri hitam ini kalau memang dia belum kena nutrisi dia memang kuning ciri khasnya kuning tapi setelah dia kena nutrisi kita kelahankan makanya dia pelan-pelan dia menghijau hijau royo-royo Assalamualaikum selamat pagi jumpa lagi di video saya Rudiantra di video kali ini saya dan teman mau menanam durian musangking cara menanam durian musangking agar cepat tumbuh dan subur dan saksikan video berikutnya ini buat lubangnya dulu sejengkal dari sejengkal jari dari polybag untuk ukuran lubang tanamnya dan kita masukkan dulu pupuk padat fermentasinya dari kotor naim boiler sebelum melakukan penanaman dan ini disediakan air air dari POC ya pupuk organik cair dari kotor naim boiler yang sudah di implementasi untuk disiramkan setelah melakukan penanaman durian musangking di sini oke kita dimulai sebentar naik 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 kita lupa ya kasih sedikit puradan dan MPK 1616 dan ini kira-kira 30 gram ya kasih MPK 1616 nya supaya membantu unsur hara untuk pertumbuhan durian musangking di sini sahabat oke naik cukup ya untuk MPK nya dan ini saya dikebelakangkan dulu bekas galetan galiannya oke cukup langsung aja melakukan pelimbulan di sini jadi sedikit ada spek disini sahabat ya jadi ini harus sejajar antara akar jangan terlalu ditimbul juga itu cara saya dan sahabat disini sahabat saya disini pola penanamannya tujuannya akarnya biar dia kena sinar matahari musim kemarau biasa kita melakukan penyiraman ya sahabat agar tanaman musaking ini bisa berbuah subur tumbuh subur maksudnya saya akan langsung ngasih sedikit fermentasinya sahabat biar dia tanahnya tetap gembur dan ada sedikit nutrisi oke sahabat ini yang tadi yang tanah bekas galiannya saya simpan di atasnya sekalian membuat gundukannya jadi saya tidak timbul lagi ke dalam karena kalau kita sengaja ditimbun lagi ke dalam ke lubang tanam itu yang kita khawatirkannya ada kadar asam ya dari tanah disini karena biar bagaimanapun ini tanah bekas sawah karena biasa para petani menggunakan pupuk kimia ya pupuk kimia seperti yang kandungan kadar nikotrogennya banyak jadi yang bisa membuat tingkat keasaman tanah lebih tinggi ya jadi kita banyak kerja dua kali kalau tanah sudah asam itu kita harus melakukan pengapuran untuk meningkatkan lagi pihak tanahnya dan menetralisir tanah yang rusak oleh sifat kimia ya secara fisik dan biologinya dari tanah yang sudah rusak oleh sifat kimia ya oke kita langsung siramkan POC nya agar dia cepat ini ya proses untuk pertumbuhannya dia lebih semangat karena kita bekli nutrisinya atas maupun bawah jadi biar dia ada semangat untuk hidup ya sahabat jadi saya bikin rata dulu ketika dia sudah ada tunas baru yang tumbuh baru nanti kita melakukan penggundukan kita siram lagi sama pupuk POC seperti ini kalau kita biasakan dengan pupuk organik dia lebih tahan lagi ya pertumbuhannya pada saat musim kemarau jadi itulah cara penanaman saya sahabat untuk durian musangki dan ini agak nunduk nanti saya pakai ajir ya tajuk ya agar dia tegap gitu ini saya mau bikin tajuk agar dia tegap berdiri ya sahabat ketika dia sudah tegap baru saya tajuknya kita lepas ya sahabat jangan dibiarkan begitu saja karena akan mengganggu dari pertumbuhannya dan saya belum belum berani untuk melakukan pruning ya kalau dia proses pertumbuhannya masih masih belum ada ya dari pola tanam apa dari pasir tanam seperti ini ketika sudah 2-3 bulan baru akan saya melakukan pemangkasan agar dia tidak lemas dan memperkuat batangnya dan memperbesar daripada batang utama dari pondur durian musangking disini sahabat oke sahabat mungkin sampai disini aja dulu untuk pemiduan pola tanam durian musangking disini aja dulu ya sahabat untuk pola tanam durian musangking disini jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan silahkan tulis di kolom komentar biar saya lebih bisa memperbaikinya dari kesalahan saya disini dan cara saya pola tanam seperti saya seperti ini ya sahabat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk video saya disini kurang lebihnya mohon dimaafkan ya sahabat sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum